Pemirsa Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil pada Rabu 25 Januari memantau harga kebutuhan pokok masyarakat di pasar-pasalaran Kabupaten Cirebon, di mana Gubernur Jawa Barat menemukan sejumlah komoditas mengalami peningkatan. Sejumlah pedagang bahan pokok yang ada di pasar-pasalaran Kabupaten Cirebon pada 25 Januari mendapat pertanyaan dari Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil seputar harga-harga yang berlaku saat ini. Ketika Gubernur Jawa Barat berkunjung ke sana sebagai bagian dari rangkaian agenda siaran keliling atau Sarling Jabar sebagai salah satu upaya mengendalikan inflasi. Dia mengapresiasi inflasi di kabupaten tersebut yang berada di angka 4,8 persen serta menyarankan guna menurunkan inflasi pemerintah Kabupaten Cirebon bisa melakukan subsidi anggaran transportasi barang. Namun, dia meminta Bupati Cirebon untuk rajin ke pasar memantau pergerakan harga yang meningkat dan mencarikan solusinya. Seraya menyebut naik dan turunnya harga merupakan fenomena biasa asalkan tidak terlalu berlebihan presentasinya agar tidak membebani masyarakat. Lebih jauh mantan wali kota Bandung tersebut itu juga meminta agar kepolisian bisa menindak penimbun bahan pokok karena bisa mengakibatkan harga-harga meningkat dan memberatkan masyarakat.